Kepak Hilman Kairon Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati Pak Erik dan seluruh jajaran yang saya hormati Pertama selamat bergabung dan semoga sukses kepada Pak Roro, Pak Rosan dan Pak Robet Saya singkat Pak Roro Pak Rosan menjadi Wakil Menteri dan Pak Robet menjadi Deputi Bidang Hukum Pak Roro, bukan Pororo Pertama, saya harus memberikan apresiasi Pak Erik mampu untuk merapihkan Paling tidak itu dulu, merapihkan BUMN Dengan dibuat klaster, kemudian memudahkan pengawasan Memudahkan laporan dan memang ke depan PR-nya itu masih banyak Tapi ini adalah merupakan jalan untuk melakukan pembenahan di BUMN Dan ya tentu sebagai mitra kerja Ya saya juga merasa penting untuk memberikan apresiasi kepada Pak Erik dan seluruh jajarannya Yang kedua Di badan legislasi sudah ditetapkan untuk menjadi usul inisiasi Revisi Undang-Undang BUMN Kalau kemudian banyak aspek yang ini menjadi kelemahan di dalam mengelola BUMN Sesegera mungkin pemerintah menseriusi Karena mungkin di masa-masa sidang yang akan datang Ini akan diputuskan di DPR RI menjadi usul inisiatif Yang akan dikirim ke pemerintah Kebetulan saya juga sebagai badan anggota legislasi dan kemarin turut serta Untuk memutuskan Dan banyak sekali hal-hal yang tentu ini menjadi penting Penghapus bukuan itu juga menjadi diskusi yang sangat mendalam kemarin Dan intinya juga menurut saya PMN ini bisa dijadikan sebagai instrumen penyihatan Jadi jangan juga dilepaskan dari tanggung jawab negara Kepada badan usaha milik negara ini Nah oleh karenanya Kemarin saya belum melihat Terkait dengan diskresi keuangan atau diskresi fiskal dari negara terhadap BUMN Ini yang mungkin nanti Pak Tiko coba dirumuskan kembali masuk di situ Karena ini kan sudah berapa tahun itu Dua tahun mengendap tidak pernah dibahas Dan ini adalah saat yang tepat untuk kita membuat legacy yang tepat Sehingga BUMN ke depan betul-betul sesuai dengan harapan kita bersama Yang ketiga Saya juga ingin mendapatkan penjelasan ini ya Pak Erick Terkait dengan statement di beberapa media Terkait dengan pembentukan pansus karya-karya BUMN karya Karena kan persoalannya itu kan dalam persoalan hutang Dan saya selalu menyampaikan dalam pandangan saya di komisi Penyertaan modal negara itu jangan dibuat tabu dan tidak perlu diperdebatkan Sepanjang itu efektif untuk bisa menyehatkan BUMN Dan pasti ada efek positifnya gitu Sehingga tadi mungkin nyambung ke yang pertama bisa dimasukkan kepada undang-undang Karena kalau restrukturisasi itu kan hanya memperpanjang usia saja Tidak memberikan daya ungkit yang kuat terhadap pengembangan BUMN Jadi mau direstrukturisasi seperti apapun Sebetulnya hanya memperpanjang penderitaan saja Memang ada yang bisa untuk sehat dengan catatan Banyak catatannya Income-nya harus betul-betul meningkat EBITDA-nya harus betul-betul ditingkatkan Kalau enggak ya datar-datar ya seperti BUMN Pangan Nyambung kepada BUMN Pangan Ini juga di akhir masa jabatan Pak Erick Yang juga menurut saya punya cita-cita yang lebih lah daripada Menteri BUMN Menurut saya sesegera mungkin lah Pak Erick Coba kita seriusi bahwa BUMN Pangan ini juga kita bisa perbaiki Karena ini hajat hidup orang banyak Pangan ini menjadi hak asasi manusia Coba dibaca di Undang-Undang Pangan Nomor 12 tahun Nomor 18 tahun 2012 Coba dibaca bahwa betapa mulianya Siapapun yang dapat Mewujudkan terhadap kedaulatan dan kemandirian pangan Jadi oleh karena itu menurut saya Kalau melihat kemampuan masyarakat secara individu yang terus menurun di bidang pangan Karena selama ini kan sangat bergantung kepada eksistensi dan keberadaan petani Pak Erick coba sekarang reorientasi Kepada BUMN Saya siap lahir batin lah membantu Pak Erick Untuk masalah pangan ini agar betul-betul bisa menjadi kuat BUMN Pangan menjadi kuat Menjadi soko guru Menjadi lokomotif Dan menjadi figur yang betul-betul bisa mewujudkan Undang-Undang Pangan tadi Sampai sekarang belum ada Oleh karenanya dengan berbagai instrumen yang ada saat ini di BUMN Saya meyakini Pak Erick sebetulnya Bisa melampaui tahap-tahapan harapan tadi Jadi sekarang apalagi Pak Tiko disitu ya Di BUMN Pangan Pak Tiko kan kegigihannya luar biasa Berani bertempur dengan DPR Kalau sudah ada hasrat dan keinginan Menurut saya ini yang mungkin bisa diwujudkan Ini bisa tergambar dari kondisi PTPN hari ini Saya juga memberikan apresiasi Begitu melihat bagaimana perkembangan dan laporan PTPN Luar biasa Pak Erick Dari yang sebelumnya rugi sudah mulai untung Dari yang sebelumnya kegiatan usahanya Bisnis as usual gitu-gitu saja Sekarang sudah ada peningkatan Bisnis gulanya sudah mulai meningkat Bisnis minyak gorengnya sudah mulai meningkat Artinya nampak pertumbuhannya Dan sejalan dengan pertumbuhan itu juga untung Dan ini juga nanti pada akhirnya bisa menguntungkan kepada negara Nah oleh karena itu menurut saya sudah kelihatan gitu Tinggal bagaimana memoles BUMN pangan yang lainnya RNI dan lain sebagainya Dan sekali lagi bahwa instrumen penyertaan modal negara Menurut saya ini menjadi hal penting untuk itu Yang berikutnya terkait dengan anak dan cucu perusahaan Saya juga setuju lah ini dievaluasi Pak Saya dulu sering mengkritik ya Kenapa sih BUMN kalau sudah besar Kemudian membuat anak, membuat cucu dan lain sebagainya Apa sih motifnya? Motifnya apakah memang supaya tidak bisa diawasi oleh DPR? DPR itu kan mengawasi sampai kepada Holdingnya ataupun induknya Dan kemudian paling yang relative aja yang ada korelasinya gitu ya Tapi kalau sudah cucu itu kadang-kadang sulit tersentuh Seolah-olah itu menjadi wilayah otonomnya BUMN itu Sudah menjadi subordinasi yang tidak bisa disentuh oleh DPR dan pemerintah Yang begini-begini tinggal ditertibuan ke depan Dan saya kira undang-undang BUMN kemarin kita juga membahas utuh Terkait juga bagaimana kita bisa menyentuh terhadap Anak dan cucu perusahaan Dan bahkan dalam perdebatan-perdebatan di grup WA Group Saya juga ya bukan membela sebetulnya Karena ini rasional, realistis gitu Kalau Pak Erick sekarang banyak membubarkan anak perusahaan, cucu perusahaan Ya buat apa lagi kalau kemudian ini tidak memberikan manfaat kepada induk Dan kepada negara gitu Oleh karena menurut saya ini harus dihilangkan BUMN juga bisa menjadi institusi yang tanggap terhadap kedaruratan dan kebencanaan Jadi mohon mungkin nanti di dalam undang-undang BUMN dalam revisinya Terhadap kebencanaan dan kedaruratan itu juga dimasukkan Pak Sehingga ada payung hukum Setiap BUMN memiliki kewajiban bukan hanya kewajiban CSR gitu ya Tetapi mungkin ada kewajiban tanggap kedaruratan dan kebencanaan Sehingga selama ini yang dilakukan oleh BUMN pada setiap terjadinya bencana Kemudian pada setiap krisis selalu paling depan terdepan Saya kira nanti bisa dinaungi oleh undang-undang Yang terakhir, yang terakhir terkait dengan kereta cepat Betul tadi pertanyaannya kapan sebetulnya ini akan dioperasionalkan Saya sempat agak keras-kerasan dengan Pak Tiko waktu itu Terkait kereta cepat Tapi sudah salaman Pak Tiko ya Waktu itu akan beroperasi di bulan di tanggal 1 Juni kalau tidak salah Awalnya awal, awal sekali 1 Juni Kemudian tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan Mundur lagi kemungkinan tanggal 20, tanggal 30 Kemudian kapan sebetulnya ini akan running menjadi betul-betul beroperasi Semana mestinya bisnis di perkereta apian Dan kalaupun terjadi kemunduran Kemudian cost overrunnya nambah Belum lagi kami bisa mendengar sampai saat ini Belum ada kabar lagi Berapa tahun sebetulnya ini bisa dikembalikan investasi ini Tapi sesinya mungkin tidak ini Kalau kemudian mengganggu terhadap persiapan Saya mohon secara tertulis saja jawabannya Saya kira demikian Terima kasih Pak Bimo Sahabat saya Dan mudah-mudahan kerjasama ke depan lebih baik Pak Bimo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan mudah-mudahan kerjasama ke depan lebih baik Pak Bimo Dan mudah-mudahan kerjasama ke depan lebih baik Pak Bimo